Presiden Prabowo Subianto lantang menggaungkan perang melawan kelaparan dan kemiskinan di sesi pertama Konferensi Tingkat Tinggi atau KTTG20 di Brazil pada Senin 18 November. Mengusung tema Fight Against Hunger and Poverty, sesi ini menjadi panggung bagi para pemimpin dunia membahas langkah konkret melawan dua musuh besar, kemiskinan, dan kelaparan. Prabowo memulai pidatonya dengan memberikan apresiasi kepada Presiden Brazil, Louis Inacio Lula da Silva, yang menempatkan isu ini sebagai fokus utama G20. Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah di Indonesia sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia menjadikan penanggulangan kelaparan dan kemiskinan sebagai prioritas utama. Untuk itu, alokasi anggaran besar-besaran telah diarahkan pada sektor pendidikan. Menurutnya, pendidikan adalah kunci utama untuk memutus lingkaran kemiskinan. Di hadapan para pemimpin dunia, Prabowo menyampaikan rencana konkret Indonesia untuk mencapai ketahanan pangan dan energi. Ia optimistis bahwa dalam tiga tahun ke depan, kelaparan dapat ditekan secara signifikan. Namun Prabowo menekankan bahwa kemiskinan dan kelaparan tidak bisa diselesaikan tanpa perdamaian. Ia menyuruhkan gencatan senjata di konflik Ukraina dan Gaza. Dalam KTT ini, Prabowo didampingi oleh sejumlah menteri, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. And we also urge all countries of the G20 to address the issue of conflict. We urge urgently immediate ceasefire in Ukraine and in Gaza. Let us not hesitate to go forward and urge the participants in the region to achieve this ceasefire. For us, this is vital for the achievement of peace and stability. Only by peace and stability we can overcome poverty and hunger. We also urge countries of the G20 to use their collective strength to strengthen multilateral efforts on this issue. Thank you.